Intro Setelah resmi dibuka pada 4 Desember 2021 kemarin, berbagai kegiatan kini tengah dilaksanakan oleh Panitia dan Peserta Perkemahan Wira Karya Nasional atau PWN ke-14. Salah satu kegiatan bakti fisik yang kini digencarkan oleh ribuan peserta atau kontingen dari 32 provinsi. Kegiatan ini berpusat di Subkem PWN 5 Desa dalam kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari, yakni Desa Bajubang Laut, Sungai Baung, Aro, Muaro Singoan, dan Desa Ola. Ketua Dewan Kerja Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka, Fathul Manan, mengatakan kegiatan fisik yang dilaksanakan di antaranya pembangunan tubuh dan gerbang pramuka di simpang Desa Bajubang Laut. Bedah rumah tidak layak huni masing-masing satu unit di setiap Subkem menjadi rumah permanen. Pembuatan paving blok, halaman kantor desa dan masjid serta pengecetan pagar maupun kegiatan fisik lainnya. Meski kegiatan ini berlangsung hingga 9 Desember, namun proses pengerjaan kegiatan fisik tersebut akan terus dilanjutkan hingga seluruh pembangunan rampung 100% dengan melibatkan tim kontraktor serta pihak TNI dan masyarakat setempat. Fathul Manan menambahkan, kegiatan ini dilakukan agar dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan sebab giatan ini merupakan salah satu wujud kerja nyata gerakan pramuka untuk Indonesia. Nanti di tanggal 9 mungkin tidak begitu putus selesai tetapi karena ini PWN-nya berkelanjutan setidaknya di tanggal 9 itu sebelum penutupan nanti sudah mulai kelihatan pembangunannya dan itu akan diteruskan. Dan kita juga mendapat penampingan dari berbagai pihak yang pertama dari masyarakat, pemerintah desa dan juga dari para tenaga ahli kontraktor gitu ya kemudian dari pihak TNI yang membantu para babinsa disini untuk mengkoordinir pembangunan itu tersebut.